Nasib sama takdir beda? Bedanya dimana? Kalau dikatakan nasib, itu sebenarnya adalah Prataktir 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 gitu Tapi kalau takdir, itu sudah sebuah kepastian Tingkatan dari akumulasi Karma Berarti, nasib dan takdir manusia itu Bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi ditentukan manusianya sendiri Betul, tepat Istilahnya, nasib itu ya Belum mengkristal menjadi sebuah takdir Corok buah itu belum mateng Kalau kemudian ya Andaik apa ini? Kan ada orang yang benar-benar hidupnya hancur Usahanya gulung tikar gitu ya Istrinya minggat bahasanya Karena udah gak punya apa-apa Kan ditinggal suaminya Tinggal anaknya dua yang sakit di rumah Terus dia ingin merubah hidupnya Dia sekolah Kekuatan pikiran Kekuatan pikiran Terus kemudian Jarak satu tahun kemudian Pikirannya dia itu sudah berubah menjadi lebih baik gitu Dan seiring dengan pikiran yang baik Kehidupannya juga berubah menjadi baik Nah Apakah Itu Kalau saya sih Karena memang usaha dan ikhtiarnya Dia Saat ini Terus bagaimana kalau dikaitkan dengan Masa lalu Gitu Dia berikhtiar berusaha Dorongan dari mana dia berikhtiar seperti itu Siapa yang mengajari dia Lahir dari mana itu Contoh Kita berempat lapar Sama-sama lah Lapar Mas Indra berpikir Aku lapar Aku pengen pecel Mas Yudha lapar Aku pengen Nasi goreng Mas Indra lapar Aku ingin soto Lapar Aku ingin gaduh-gaduh Dorongan dari mana muncul Pecel Nasi goreng Soto Dan gaduh-gaduh Dorongan dari mana itu Dari memori Dari masa lalu Sehingga seseorang ketika pada titik nadir Dia hancur lebur Lalu bangkit kembali Itu semua karena terdorong oleh memorinya Oleh karmanya Sehingga dia bisa bangkit Seorang gurus jati bisa melihat itu kok Tunggu nanti kamu pasti bangkit Dan dia pasti akan diarahkan ke tempat Kalau dia terdorong Maka dia akan terdorong oleh memorinya itu Dia pasti akan bangkit Untuk Untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang khas Sehingga Menjadi hidupnya Jadi yang sebut tadi Lebih baik Lebih baik Itu terdorong dari masa lalu Dari memorinya Tidak ada yang baru Tidak ada yang baru ya Jadi ketika ada orang Mengatakan begini Oh itu kemarin Dua tahun yang lalu Aku lihat itu hancur Sekarang kaya raya Dia merasa gunan Itu masa lalu dia Memorinya dia bangkit kembali Dan itu sudah terangkir Itu namanya takdir Jadi akumulasi karma Itu menjadi takdir Takdir ini akan membawa sebuah karakter Kepribadian tertentu Kemampuan tertentu Nasib sama takdir beda? Bedanya di mana? Kalau dikatakan nasib Itu sebenarnya adalah Prataktir 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 gitu Tapi kalau takdir Itu sudah sebuah kepastian Tingkatan dari akumulasi Karma Berarti Akumulasi perbuatan Nasib dan takdir manusia Itu bukan ditentukan oleh Tuhan Tapi ditentukan manusianya sendiri Betul Tepat Istilahnya nasib itu ya Belum mengkristal menjadi sebuah takdir Corok buah itu belum matang Jangan-jangan Kalau kita gagal menembentukan takdir Yaitulah nasib mungkin Itu kan alibi orang bodoh aja Lalu bagaimana Bapak menjelaskan Si anak kecil yang sakit itu tadi Loh ini kan gak adil Tuhan memperlakukan saya seperti ini Yang saya gak berbuat dosa apa-apa Sementara yang menderita Dia gimana Bapak menjelaskan itu Ingat Ketika si anak kecil lahir Lalu sakit Mengalami randak punya Itu jelas karena perbuatan dia di masa lalu Cuma kan dia tidak ingat Tidak ingat Orang tuanya pun ya tidak ingat Seluruh orang yang terjebak di dalam pemahaman Bahwa Bayi yang lahir itu Sebagai mana kertas putih Pasti akan ada ungkapan Ini tidak Tidak adil Tapi bagiku Tidak ada bayi yang lahir putih itu Tidak ada Semua sudah membawa Karmanya di masa lalu Artinya Ya anak itu ya dia di kehidupan yang masa lalu begitu ya Betul Betul Berarti semua orang itu akan mengalami fase reinkarnasi ya Pasti Semua ya Pasti Tapi kalau semua orang itu mengalami fase reinkarnasi nih Kenapa jumlah penduduk di dunia selalu bertambah terus-menerus Itu hanya faktor alam Artinya begini Ada masanya ketika orang itu Oh katakanlah penduduk itu karena suatu peristiwa alam Maka terkurangi besar-besaran Iya Ada juga yang karena anu tidak anular Tetapi bahasa yang tepatnya lagi adalah Karena alam semesta ini khususnya dunia ini Dunia ini artinya planet dunia Ini memang tempat untuk belajar Sehingga Tuhan memberi ruang Dengan segala macam mekanisme alam yang ada Memberi ruang kepada jiwa-jiwa untuk belajar Untuk menyelesaikan karma-karma Atau pelajaran mereka Sehingga ada masanya penduduk itu terus bertambah Lalu pertanyaan terjajah berjabat Berarti suatu saat nanti apakah ada pengurangan penduduk? Ada Ada Orang Jawa menyebutnya zaman elai Elok Long Jawa kali Separo Apakah ada itu? Pasti ada Pasti ada Kalau ada pertambahan penduduk Itu berarti pasti ada mekanisme penurangan penduduk Itu pasti Orang ramalan itu Apa tuh bedanya ramalan sama rencana Orang bedanya Tidak ada bedanya ramalan dan rencana Tidak ada Iya Bopo Kan ketika Orang Jawa kadang ya Memberikan perawangan Ramalan Itu terkadang Selalu Dipersepsikan sebagai sesuatu yang Buruk Begitu Bersekutu dengan Setan Segala macam Gimana tanggapan Panjendangan? Yaitu karena tingkat pemahaman aja Tingkat pemahaman yang belum cukup Tingkat pembelajaran yang belum cukup Sehingga Lalu ada ungkapan seperti itu Gitu loh Kalau aku sendiri memandangkan Tidak ada bedanya Antara rencana dan ramalan itu Ketika seorang bayi perempuan lahir Otomatis ramalan mengikuti dirinya Bahwa suatu saat nanti Dia akan menjadi seorang ibu Atau menjadi seorang istri Itu sudah pasti ramalan Dia inherent di dalam dirinya Begitu pula ketika bayi lahir laki-laki Sudah inherent di dalam dirinya Sudah teramalkan dalam dirinya Bahwa dia Itu akan menjadi seorang ayah Atau seorang suami Apa yang perlu diramalkan? Tidak ada Ramalan itu hanyalah sebuah rencana Nah ada pihak-pihak yang karena kekuatan pikiran Yang memang dia punya kuasa Kekuatan yang pikirannya mampu melingkupi Menjangkau lebih luas Sehingga mereka bisa menciptakan ramalan Yang itu berlaku secara luas Misalkan contoh kalau yang paling legendaris adalah Jayabaya Nah seperti itu Tapi sebenarnya Rencana dan ramalan itu tidak ada bedanya Itu hanya beda istilah saja Semua orang punya rencana Dan semua orang pasti punya ramalan Mereka hanya tidak memahaminya Belum memahaminya Dalam belum cukup pengalaman dan pemahaman saja Itu saja Tapi tidak apa-apa salah ketika orang seperti itu Tapi Secara Tegas aku mengatakan bahwa Ramalan dan rencana itu Tidak ada bedanya Sehingga ada rencana yang kadang-kadang tidak tercapai Begitu pula ada ramalan yang mungkin belum terwujud Tapi di masa depan nanti pasti terwujud Setiap keinginan pasti terwujud Hanya masalah Waktu Kalau tidak dalam kehidupan sekarang Nanti akan terwujud di dalam kehidupan berikutnya Pasti Dan itu semakin menghambat Hijab-hijab atau hambatan-hambatan itu semakin panjang Karena dalam kehidupannya nanti setelah ini apa Setelah ini apa Setelah ini apa Setelah ini apa Seperti itu Keinginan, daftar keinginan itu Biasanya bukan berkurang Tapi bertambah Tapi kalau gini Apa itu namanya Di dalam kasanah keilmuan orang Jawa kan Kalau dalam konteks pewayangan itu Ada tokoh Sri Krishna Yang kemudian Beliau itu bisa mengetahui Sesuatu yang belum terjadi Nah Yang ingin saya tanyakan ya pertama Bahwa sosok Sri Krishna ini Ajaran Apakah memang pernah wujud Menjadi dewa Atau manusia Dan yang kedua Bisakah manusia Meniru Kita meniru Seperti apa yang dilakukan oleh Sri Krishna Seperti itu Secara tegas aku mengatakan Krishna ini tokoh sejarah Tokoh sejarah Pernah ada Dan akan selalu ada Artinya dia pasti lahir Lahir, lahir, lahir Dan aku pastikan dia sudah lahir Sudah ada Wujud manusia Wujud manusia Lalu kalau pertanyaan kedua Apakah Kita bisa meniru dia Mungkin bahasa yang tepat Tidak seperti itu Kita bisa belajar banyak Dari keberadaan beliau Tapi dengan peran-peran Yang berbeda Tapi apakah orang bisa Mencapai kesadaran Seperti itu Bisa Bisa Karena kita berasal dari Tuhan yang sama Jelas secara logika Kita bisa mencapai Seperti itu Secara logika Cuma kapan Itu tergantung Usaha masing-masing Itu saja Lelaku yang seperti apa Yang kemudian Kita bisa mencapai pencerahan Layaknya Sri Krishna Pertama itu Melampaui keinginan Melampaui keinginan Menundukkan keinginan Menundukkan keinginan Melampaui Artinya melampaui itu begini Keinginan dihilangkan Begitu saja itu kan tidak mungkin Benar Kita harus melampauinya Artinya begini Sebagai mana kita Mau menyeberang dari Satu pulau ke pulau yang lain Maka Sebenarnya lautan ini Bukan halangan Ini adalah jalan Keinginan itu pun jalan Kalau kita memahamnya dengan tepat Sehingga kita bisa melampaui Keinginan itu Sebagai mana kita bisa melampaui Lautan ini Gelombang Riaknya Sehingga kita bisa sampai Ke pulau seberang Kita hanya perlu alat Kita hanya perlu cara Agar kita bisa melampaui pikiran itu Untuk melampaui pikiran Untuk melampaui keinginan Karena keinginan itu Pasti lahir dari pikiran Tidak ada lahir dari atma Tidak ada Atma tidak punya keinginan apapun Tetapi Keinginan itu pasti lahir dari pikiran Pikiran ini Bisa ditundukkan Bisa dilampaui Atau bahasa yang tepatnya Dilampaui Dengan teknik-teknik tertentu Salah satunya meditasi Dan meditasi dengan dasar itu adalah Pernafasan Kalau kita mampu mengendalikan pernafasan Maka kita pasti akan mampu Melampaui pikiran Dengan teknik pernafasan yang tepat Contoh itu begini Kalau kita lagi takut Napas kita pasti tersengal-sengal Benar Ketika pikiran kita gelisah itu Napas kita pun pasti tidak beraturan Iya Semakin napas kita teratur Panjang dan halus Maka pikiran kita pasti akan semakin stabil Semakin halus Maka jarak satu pikiran Dengan pikiran yang lain Nanti akan semakin jauh Sehingga kita pada titik zero Atau orang Jawa menyebutnya Hening Hening Tahap seperti itu Nah saat seperti itulah Keinginan otomatis padam Otomatis padam Ketika kita mengetahui hakikat Atau jati diri Atau masuk ke alam itu Maka keheningan itu pasti Akan memadamkan keinginan Karena apa Kita ingin ini kan Karena penuh dengan Karena dari pikiran Pikiran ini terpicu oleh pikiran yang lain Tunggu duwe Sesuatu kita ingin juga Gitu loh Ada sesuatu kita ingin juga Makanya Ada fase dimana kita harus menarik diri Dari keramaian Entah ke gunung Entah ke laut Atau di dalam diri rumah pun Ya tidak masalah Artinya kita menarik diri dari keramaian Keramaian Orang Jawa menyebutnya Saat menarik diri dari keramaian itu adalah Semedi atau manegis Itu bisa dilakukan di rumah Untuk mungkin lebih Lebih hening lagi Mungkin bisa di gunung Atau di Di pantai Atau di tempat-tempat sepi yang lain Seperti itu Jadi Memadamkan keinginan itu adalah Dengan cara memahami Mekanisme kerja pikiran Dan mekanisme pekerja pikiran itu Bisa dilampaui dengan cara pernapasan Itu dasar Dasar itu Nanti kalau sudah jam terbangnya tinggi Ya tidak perlu harus memperhatikan nafas Begitu sudah mulai Dia akan Akan terpola dengan sendirinya Akan terpola dengan sendirinya Salah satu manfaat Meditasi barangkali Ketika dilakukan secara konsisten Terkadang sesuatu yang belum terjadi itu Kita sudah bisa menerka Dan kadang sering tepat Betul Betul Itu yang kutatnya Pengembangan Perluasan kesadaran Sehingga tadi Aku katakan tadi Tidak ada yang baru Memori tadi Memori tadi Artinya Masa lalu dan masa depan Keduanya itu memori Satu contoh itu begini Ada orang yang Diminta untuk Topo Keluang Nanti dia mengalami Seperti hal Semua itu sebenarnya memori Memori pikiran dia sendiri Oh aku mengalami Ada ular sebesar Gajah Ada ini Semua itu memori Semua itu adalah pikiran Nah ketika nanti terlampaui Hal-hal seperti ini Nanti dia akan hening Masuk keheningan 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 Sehingga ya Ada orang menyebutnya Oraono Opo-opo Dan oraono opo-opo Itu tankeno kinoyong opo Bahasa Jawa itu Mungkin di bahasa di dunia Tidak ada apa-apa Dan tidak ada apa-apa Ini sesuatu yang Tak tergambarkan Tak terdefinisikan Dalam tahap seperti itu Tapi dia sebuah kesadaran Yang aktif Dia sebuah kesadaran Yang real Ada Itu seperti itu Salah satu kasu istis Barangkali Yang pernah dialami Oleh Popo Teguh ya Waduh Nanti kayaknya Ini akan terjadi begini Yang tepat itu apa Salah satu Kasus barangkali ya Dalam kehidupan Sehari-hari Begitu ya Mungkin sulit dilupakan Begitu Ya gimana ya Istilahnya ya Kalau secara pebadi Karena Aku mengetahui Akan kemana Dan bagaimana Jadi ya Otomatis itu Sudah ada disini Artinya begini Aku nanti pada fase ini Pasti mengalami ini Gitu ya Aku pada fase ini Pasti mengalami ini Itu yang tadi Aku katakan juga Ada hal yang tidak bisa Aku sampaikan disini Artinya untuk Belum untuk konsumsi publik Bener-bener Gitu loh Jadi Kalau Kalau disebut Amazing Ya itu ya Hidupku ya Ya dari kecil Amazing gitu loh Karena aku Sudah tahu akan begini Kedua orang tahu Aku mau meninggal pun Ya udah Hari ini Jam segini Pasti ayah meninggal Nanti begini Dan terjadi bener Pasti begitu Bukan dari Pasti begitu Karena ingat Masa lalu dan masa depan Keduanya Memori Dia sudah ada disini Dia sudah ada disini Cuman kapan dikeluarkan Atau dalam bahasa aku Semesta ini sebenarnya adalah adegan cerita Kapan jam tayangnya Ya tergantung Itu aja lah Cuman jam tayangnya ini Sekarang jam tayangnya Sri Teguh Adalah berhadapan dengan tim ngaji rosok Jadi itu aja lah Jadi aku gak perlu Gak perlu merencanakan ini dan itu Tadi ya aku pun ya gak perlu menunggu Aku gak akan persiapan diri Itu tadi baru bangun Pake baju tidur Cuci muka pun tidak Langsung duduk Wangan catat Aduh Jadi gini Bopo Saya ini kan penggemar bola Penggemar bola Apalagi kalau timnas main ya Nah Semua orang kan Berharap nih Setiap si game tuh Gak pernah juara Runner up terus Julukannya kan spesialis runner up Di Indonesia ya Tanggal 19 nanti kemungkinan Semifinal lawan Malaysia nih Ang dekata kemudian menang nih kan Final ketemu Vietnam lagi Yang kemarin Waktu penyisian kita kalah 3-0 ya Nah Secara intuitif aja Menurut Bopo Sri Teguh Tahun ini Timnas Indonesia itu Apakah ada peluang juara Atau bakal mengalami nasib yang sama Secara intuitif aja Kira-kira seperti apa gambaran Wah ini sulit Sulitnya karena jujur saja ya Sepanjang Anu ya Pertandingan tim nasional Itu aku gak pernah nonton Oh gitu Aku tidak punya gambaran sama sekali ini Jadi tidak bisa memperkirakan Minimal harus nonton ya Ya setidaknya kalau punya gambaran Begini aku bisa mengukurnya Ini seperti ini Karena saya ini bukan peramal ini Aku sesuatu yang Ya satu tambah satu dua Tapi ini seperti ini Aku tidak pernah menonton gitu loh Tidak pernah menonton Jadi Terus terang ya Aku tidak punya Punya gambaran Tapi bicara tentang ramalan Aku bukan seorang peramal Jadi Dalam kontak-kontak seperti itu Bagiku hidup tidak perlu diramalkan Karena yang itu namanya keinginan Aku ingin tahu Apakah kita akan begini Itu keinginan Nah Dalam kontak itu Jelas Itu bukan dudamu Siap-siap Terima kasih